Kita akan informasi berikutnya pemirsa pelatih renang yang menganiaya guru olahraga wanita akhirnya ditangkap polisi. Dari keterangan pelaku, penganiayaan terjadi lantaran salah paham jadwal pemakaian kolam renang. Idelah video viral berdurasi 37 detik saat perkelahian antara guru olahraga dan pelatih renang di area kolam renang kisaran Asahan, Sumatera Utara pada Jumat lalu. Pelaku berulang kali menendang pada bagian tubuh korban dan mengenai alat vital korban hingga korban tak sadarkan diri dan jatuh ke dalam kolam. Atas laporan keluarga korban, Polres Asahan pun menetapkan pelaku penganiayaan berinisial JS sebagai tersangka. Dari keterangan awal, diketahui perkelahian antara keduanya diakibatkan diskomunikasi pemakaian kolam renang dan biaya pelatihan renang anak didik. Atas kejadian tersebut, pelaku mengakui kesalahannya yang diperbuatnya dan meminta maaf kepada korban dan pihak keluarga. Korbannya adalah Ibu Asini Seregar dan pelaku antara saudara JS, di mana mereka ini sama-sama pelatih renang yang biasa beraktivitas di kolam renang tersebut. Yang di bawah adalah miskomunikasi berkaitan dengan sarana latihan kolam renang antara anak didik korban. Akhirnya adalah tindak peningkian tersebut yang dilakukan oleh saudara JS kepada Ibu Asini Seregar, di mana saudara JS ini melakukan tendangan tiga kali ke arah paha korban dan satu kali ke arah kemulauan korban. Sehingga korban pingsan dan sempat dibawa ke rumah sakit. Atas perbuatannya, pelaku pun terancam delapan bulan penjara. Sementara hingga kini korban masih menjalani pemulihan luka dan trauma di rumah sakit. Pemirsa polisi menangkap rekan Marissa Putri, mahasiswi yang mabuk saat mengendarai mobil hingga menyebabkan seorang ibu rumah tangga tewas di Pekanbaru Riau. Rekan Marissa ditangkap pihak kepolisian saat hendak kabur ke Sumatera Utara. Tim Poresta Pekanbaru, mengamankan salah satu rekan Marissa Putri, mahasiswi mabuk saat berkendara hingga menyebabkan seorang ibu rumah tangga tewas. Rekan Marissa ditangkap di loket bus saat hendak kabur ke Padang Sedempuan, Sumatera Utara. Saat dimintai keterangan, dirinya mengaku mengonsumsi narkoba jenis pil ekstasi bersama Marissa Putri dan lima orang rekan lainnya. Tadi malam kita berhasil mengamankan lagi satu orang teman dugemnya dari tersangka Marissa, yaitu berinisial T, ketika yang bersangkutan akan kabur ke luar kota. Setelah kita interogasi, kemudian dia mengaku memang betul pada saat itu ada enam orang yang di dalam room karaoke tersebut melakukan pesta miras dan narkoba. Di antaranya tersangka Marissa dan T ini tadi, dia mengakui memang dia menggunakan ekstasi yang diberikan oleh teman laki-lakinya. Selain itu, polisi juga telah menangkap tiga rekan Marissa lainnya, sementara dua orang masih dalam pencarian. Dari Pekanbaru, Riau, Indrayo Serizal, INews melaporkan. Pemirsa selebgram Fuji Anti-Utami alias Fuji mendatangi Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus penipuan yang dilakukan mantan manajernya. Dalam kasus ini, Fuji ditipu sebesar 1,3 miliar rupiah. Selebgram Fuji Anti-Utami Putri alias Fuji bersama kakaknya Pak Saita mendatangi Polres Metro Jakarta Barat didampingi kuasa hukum Sandi Arifin. Keduanya datang untuk memberikan keterangan tambahan terkait kasus penggelapan uang sebesar 1,3 miliar rupiah yang dilakukan mantan manajernya. Keterangan tambahan diperlukan untuk memperkuat bukti-bukti mengingat berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Karena dia ngilang juga... Mungkin ketemunya di persidangan ya, karena dari klien kami sampai sekarang pun juga belum ada yang namanya kita bermediasi atau juga berdamaian. Dan tadi sudah disampaikan lagi, sekarang lagi sama Pak Fuji bahwa kasus ini segera bisa bersesukur sampai keperanian lagi. Batara Ageng selaku manajer Fuji dilaporkan pada tanggal 7 September 2023 dan ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Juni 2024, usai ia menyerahkan diri ke polisi. Batara mengakui bahwa ia telah menghabiskan uang sebesar 1,3 miliar rupiah untuk membayar cicilan mobil dan apartemennya. Batara Ageng Awalnya mereka kenal dari abangnya saudari FU, kemudian setelah itu mereka melakukan kontrak kerjasama selaku manajer. Selanjutnya mereka tidak ada perselesian maupun cekcok antara keduanya. Namun pindah-pindah ini murni terkait dengan masalah ekonomi. Batara Ageng dijerat dengan pasal 372 dan 374 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miktaul Ghani, Ainews melaporkan. Pemirsa artis David Naif mendapiki suang anak yang menjalani pemeriksaan soal video sur di Pol David Rojaya. Usai pemeriksaan keduanya hanya bungkam saat dicecar pertanyaan oleh Awak Media. Pemeriksa polisi telah memeriksa Ade, anak musisi David Naif alias David Bayu terkait video asusila mirip dirinya. Pemeriksaan anak David Naif dimulai pada pukul 16.30 dan selesai pada pukul 17.10 selasa kemarin. Pada pemeriksaan kali ini pemirsa penyidik mengajukan enam pertanyaan kepada Ade yang berstatus sebagai saksi. Usai diperiksa, baik Ade maupun David Naif hanya bungkang dan tidak memberikan keterangan apapun ke Awak Media. Sebelumnya, Pol David Rojaya telah menangkap dua orang tersangka yang menyebarkan video sur tersebut hingga viral di media sosial. Diduga depresi berat pemirsa seorang ibu mengalihai anaknya yang berusia satu setengah tahun hingga tewas. Informasi lengkapnya sesaat lagi tetapkan bersama kami di AINUS. Pemirsa untuk membahas lebih dalam terkait kondisi pelaku yang diduga mengalami depresi berat, sudah bergabung bersama kami Dr. Lahargo Kembaran SPKJ, dokter spesialis jiwa. Selamat siang Dr. Lahargo, apa kabar dok? Selamat siang, senang sehat jiwa. Dr. Ada Yasmin di studio dok, ini terkait dengan pelaku diduga depresi dan juga mengonsumsi obat namun terpaksa berhenti. Apakah memang berhenti mengonsumsi obat-obatan ini menjadi penyebab utama? Kondisi pelaku memburuk hingga akhirnya menganiaya bayi hingga tewas? Ya, jadi gangguan jiwa itu adalah suatu gangguan medis ya, yang disebabkan memang ada ketidakstabilan neurotransmitter atau zat kimia yang ada di dalam otaknya. Sehingga ketika sudah mendapatkan diagnosis dari profesional tentang gangguan jiwa yang dialaminya, maka yang bersangkutan akan mulai masuk dalam proses terapi. Dan salah satu terapi yang diberikan adalah obat-obatan atau yang kita kenal dengan psikoparmaka. Nah, obat-obatan ini perlu diminum secara rutin, berkelanjutan, yang kemudian juga dievaluasi dan dimonitor oleh seorang psikiater. Sehingga gejala-gejalanya bisa berkurang, bisa hilang, dan yang bersangkutan bisa kembali berfungsi serta produktif dalam hidupnya. Ketidakpatukan minum obat atau terlambat dalam memanfungsi obat tentu akan mempengaruhi kondisi gejala-gejala yang dialami oleh yang bersangkutan, ditambah bila memang ada stresor dalam kehidupan yang cukup berat, itu akan menyebabkan yang bersangkutan untuk memuncul kembali gejala-gejala dari gangguan keciwanya, yang bisa membuat dia tidak berfungsi terganggu relasi dengan orang lain, dan bahkan muncul konsekuensi-konsekuensi negatif yang tidak kita harapkan. Baik dokter, mungkin bisa dijelaskan lebih detail dong, sebenarnya bagaimana cara kerja obat-obatan ini terhadap pasien depresi atau yang memiliki riwayat gangguan jiwa dok? Jadi yang namanya gangguan keciwanya, tadi salah satu penyebabnya memang karena ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat kimia di dalam otak. Nah, neurotransmitter itu banyak, misalnya ada serotonin. Serotonin yang menurun akan menyebabkan munculnya gejala-gejala depresi, seperti mood yang sedih, tidak semangat, diri tebel, kehilangan semangat untuk hidup, milat, gairah, kemudian juga energi menjadi drop, dan punya ide-ide kira untuk bunuh diri atau melukai ide-nya. Nah, obat ini akan bekerja membuat si serotonin tadi kembali dalam keadaan yang stabil. Atau misalnya pada mereka yang punya daripada psikotik atau schizoprenia, itu ujat kimia atau neurotransmitter yang namanya doa memilih, terlalu menerbihkan, sehingga salah kotaknya salah persepsi. Itulah yang menjadi penyebab munculnya halusinasi, seperti mendengar suara misikal, melihat bayangan, atau ada delisi, keyakinan yang salah tentang sesuatu hal tertentu. Dan itu yang bisa berujung pada perilaku-perilaku juga yang tidak diharapkan. Nah, obat-obatan itu akan menstabilkan neurotransmitter di salah kotaknya, sehingga gejala-gejalannya menurun, berkurang dan hilang, dan yang bersangkutan bisa kembali nyaman dalam menjalani fungsi hidup sehari-harinya. Oke, baik dok. Lantas umumnya untuk penggunaan obat ini sendiri, berapa lama dok seseorang yang mengalami depresi ini harus mengonsumsi obat-obatan? Ya, setelah seseorang itu berkonsultasi dengan profesional seperti seorang psikiater, maka seorang psikiater itu akan menegakkan diagnosis setelah melakukan pemeriksaan psikologis yang mendalam. Setelah itu baru rencana terapinya akan dilakukan. Umumnya pada awal terapi itu 2-4 minggu akan dilakukan evaluasi dan monitor terhadap perbaikan gejala, perbaikan fungsi dari yang bersangkutan. Obatnya akan dilanjutkan sampai beberapa bulan ke depan, bisa 6-9 bulan pada kasus yang pertama atau first episode. Nah, setelah itu baru nanti dosisnya akan dikurangi secara bertahap. Obat adalah salah satu faktor untuk pemulihan dari gangguan jiwa, tetapi bukan satu-satunya. Ada terapi-terapi lain yang bisa diberikan seperti psikoterapi, terapi dengan berbicara, ada rehabilitasi psikososial, ada terapi stimulasi dan modulasi, dan juga perbaikan dari lifestyle, pola hidup yang sehat, dukungan dari keluarga dan masyarakat. Itulah semua yang dibutuhkan seseorang untuk bisa pulih dari gangguan kejiwaan yang sedar di alaminya saat ini. Oke, baik dok. Berarti memang ada banyak cara ya dok untuk mengobati ini dok ya. Dok lantas, apakah ada HH yang bisa dilakukan oleh orang terdekat ketika pasien depresi ini terpaksa berhenti minum obat dok? Agar tentunya kondisinya tidak semakin memburuk. Ya, jadi orang-orang sekitar itu punya perangan yang sangat penting sebagai support system ya dalam keluarga, bagaimana keluarga itu hadir untuk mendampingi orang yang tergabung jiwanya, mendorong, mendampingi untuk mengikuti proses pemulihan dengan pengobatan dan berbagai terapi yang diberikan, tidak memberikan label atau judgment yang negatif terhadap mereka, itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan tentunya perlu dipahami ketika seseorang sudah didiagnosis gangguan jiwa, ada pengobatan yang teratur dan berkelanjutan yang harus dia lakukan. Di sinilah peran anggota keluarga untuk mendukung proses pemulihan dengan kepatuhan minum obat yang lebih baik dari pasiennya. Baik, pentingnya peran orang-orang di lingkungan sekitar untuk terus mendukung seseorang yang memang mengalami depresi begitu ya dok ya. Terima kasih banyak dokter Lahargo telah bergabung bersama kami di Anyu Siang. Selamat beraktifitas kembali, sehat selalu dok. Kuasa Hukum Sakatatal bersiap untuk gelar Sumpah Pocong untuk Ibtur Diana. Informasi lengkapnya saat lagi tetaplah bersama kami di Anyu Siang. Pemirsa Anda kembali di Anyu Siang bersama saya Yasmin Atadia. Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa. Usai Ibtur Diana menyatakan kesiapannya untuk Sumpah Pocong, kuasa Hukum Sakatatal bersiap untuk gelar Sumpah Pocong. Pemirsa Anda pun Sumpah Pocong ayah Eki, Ibtur Diana rencananya akan digelar di Cirebon pada Jumat 9 Agustus 2024. Tidak hanya Ibtur Diana, Saka dan juga sejumlah saksi yang terlibat dalam kasus tewasnya Fina dan Eki juga siap untuk disumpah Pocong. Sumpah Pocong digelar lantaran atas permintaan ayah almarhum Eki Ibtur Diana. Ibtur Diana bersedia disumpah apapun, guna membuktikan dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Fina dan juga Eki. Pemirsa untuk membahasnya lebih dalam terkait pernyataan Ibtur Rudiada, Ayah Eki. Yang mengaku tidak berbohong dalam kasus pembunuhan Fina pada tahun 2016 silam di Cirebon, Coba Barat. Kami sudah terhubung bersama dengan Titin Priyalianti, kuasa hukum Sakatatal. Selamat siang Bu Titin. Apa kabar Ibu? Selamat datang. Ya Bu Titin, bagaimana pendapat Ibu mengenai pernyataan Ibtur Rudiada yang mengaku tidak berbohong atas kasus pembunuhan Fina? Kalau Pak Rudiada bersedia sumpah pocong mengakui bahwa yang meninggal itu anaknya, ya memang harus berani kalau kayak gitu. Cuma maksudnya materinya bukan seperti itu. Materinya Bapak Rudiana tidak mengakui adanya rekayasa, Bapak Rudiana tidak mengakui adanya penantapan, Bapak Rudiana tidak mengakui adanya penyiksaan. Karena gini, sumpah pocongnya Sakatatal begini, Sakatatal mengaku disiksa, Sakatatal mengaku diperlakukan luar biasa, Sakatatal mengaku bukan dia pelakunya. Jadi sumpah pocongnya materinya, saya juga sedang mempersiapkan dengan tim untuk melakukan pocong di hari Jumat, setelah sholat Jumat. Kita sedang mencari tempat, kita sedang mencari ustad yang akan melakukan itu, tapi materinya mengenai rekayasa kasus ini, mengenai penyiksaan yang diterima oleh Sakatatal dan tujuh terpidana lainnya. Jadi bukan masalah, Eki itu yang meninggal benar anaknya. Lagi pulis ya, yang menyaksikan Eki itu bukan anak Pak Rudiana, dari tim kekuasa hukum Sakatatal tidak pernah ada yang menyaksikan. Buktinya apa? Buktinya Bapak Rudiana melakukan penangkapan tanpa surat penangkapan. Berarti dia sebetulnya meyakin, ya betul memang itu anaknya. Jadi sumpah pocong materinya, ini rekayasa, ada penyiksaan terhadap delapan terpidana. Karena sumpah pocongnya bunyinya itu. Jadi kami juga tim kekuasa hukum sudah mengundang Bapak Rudiana melalui kekuasa hukumnya untuk melakukan sumpah pocong bersama pada hari Jumat setelah Jumatan waktunya. Tempatnya nanti kami infok. Ya baik Bu Titin, sudah direncanakan akan melakukan sumpah pocong bersama-sama pada tanggal 9 Agustus Jumat nanti. Untuk lokasinya sendiri di mana Bu? Kami sedang berkoordinasi, kami sedang mencari tempat yang bersedia. Kemudian sedang mencari ustadz atau kiai yang bersedia melakukan sumpah pocong. Hari ini mungkin saya, ini wartawan juga nongkrongin di sini Mbak, karena mereka berpikir saya hari ini akan mencari tempat dan berkomunikasi dengan ustadz atau kiai yang bisa melakukan sumpah pocong. Sumpah pocongnya materinya ya Mbak, ini peristiwa ini rekayasa. Tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan. Dan sakat natal dan 8 terpidena lainnya dilakukan pengeniayaan. Jadi sumpah pocongnya bunyinya itu Mbak. Bukan masalah Eki itu anak, betul anaknya Pak Rudiana, bukan itu materinya bukan itu. Pak Rudiana berani nggak mengakui ini rekayasa? Dia tidak melakukan penyiksaan, berani nggak? Ya baik Bu Titin, apakah dari pihak Ibtu Rudiana ini sudah mengkonfirmasi akan turut hadir dalam rencana sumpah pocong bersama nanti Bu? Sebetulnya gini, waktu saya bertemu di I News juga, kuasa hukumnya Pak Fitra itu menyatakan hanya sumpah demi Allah gitu. Jadi kelihatannya dengan kesan itu, Pak Fitra menolak. Tetapi karena tantangan itulah kirinya dari Pak Rudiana, saya siap di sumpah pocong, bahwa Eki itu benar anaknya, ya bukan itu materinya yuk. Materinya bukan itulah. Ini rekayasa, Pak Rudiana merasa tidak menyiksa. Kalau sumpah pocongnya merasa tidak menyiksa, kemudian sakat natal merasa menyiksa, tinggal dibuktikan. Siapa sebetulnya yang bohong? Sakat natal dan 8 terpidena lainnya, 7 terpidena lainnya merasa disiksa. Oleh siapa? Pada saat penangkapan, oleh anggotanya, yang merupakan anggota Bapak Rudiana. Itu kan sudah terkonfirmasi di sidangnya Aldi, pada saat keterangan Aldi, pada saat sidang PK. Silahkan dibuktikan penyiksaan dan rekayasannya yang dibuktikan di sumpah pocong. Materinya itu, mbak. Bukan masalah itu, bukan anaknya. Baik, Bu Titin. Berarti bisa dipastikan ini sakat natal siap bersedia ya, Bu, untuk menjalani sumpah pocong, Bu? Siap. Hari ini saya mencari tempatnya, mbak, untuk melakukan sumpah pocong. Saya juga harus mencari kiainya yang bersedia. Nanti kita infokan. Ini teman-teman media juga hadir di sini, akan mengikuti kemana saya dan tim akan mencari tempat dan kiai yang bersedia. melakukan sumpah pocong terhadap sakat natal. Dan Bapak Rudiana, diharapkan, undangan sudah dikomunikasikan, diharapkan Bapak hadir di sumpah pocong. Materinya, ini rekayasa, ada penganiayaan. Materi sumpah pocongnya itu. Baik, Bu Titin. Jika dari pihak sakat natal sudah betul-betul juga ingin melakukan sumpah pocong, lantas apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kuasa hukum? Kalau, kan tinggal menunggu, mbak. Kita sudah menentukan waktunya, Jumat, habis sholat Jumat. Kita akan siapkan tempatnya. Tinggal menunggu kehadiran Bapak Rudiana dan timnya. Karena timnya juga sudah kami sampaikan untuk melakukan sumpah pocong secara terbuka di salah satu acara di AINews. Baik, terima kasih banyak Ibu Titin Priyalianti selaku kuasa hukum sakat natal sudah bergabung bersama kami di AINews siang. Selamat kembali melakukan aktivitas. Saya selalu, Bu. Ya, pemirsa selanjutnya AINews siang akan dibawakan oleh Anggi Pasaribu. Selamat setelah ini. Tetap bersama kami di AINews siang. Terima kasih sudah menonton! Video amatir warga merekam sebuah rumah tiga lantai yang robos secara tiba-tiba di Kampung Cilisung, Desa Sukamena, Kecematan Marga Hayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ampruknya rumah ini diduga karena beton penyaga tidak kuat menahan beban bangunan. Beruntung pada saat kejadian, rumah tidak berpenghuni sementara jalan di perkampungan tersebut dalam keadaan sepi. Tugas resmi pemadam kebakaran Kabupaten Bandung yang menerima laporan langsung datang ke lokasi menemani evakuasi puing bangunan. Jawa mulanya? Jawa mulanya itu di atas sakra yang panjang gitu-nya, letak, 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 letak keras. Sudah gitu-tah langsung melepetkan di atas. Di atas beberapa menit langsung hancur. Posisi rumah ini dengan tiga tingkat dan lukaan penyebabnya sendiri kemungkinan dikonstruksi rumahnya. Ada pun yang akan dilaksanakan sekarang adalah evakuasi material dari runtuhan rumah tersebut karena menghalangi jalan. Petugas memilih diki penyebab pasti rumah tersebut amrum. Meskipun mengelang korban jiwa, namun pemilik rumah diperkirakan menderita kerugian ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Fangestu, AYUS melaporkan. Pemirsa masih di AYUS yang bersama saya Anggi Pasaribu, pelatih renang yang menganiaya guru olahraga wanita akhirnya ditangkap oleh polisi. Dari keterangan pelaku penganiayaan terjadi lantaran salah paham jadwal pemakaian kolam renang. Idalah video viral berdurasi 37 detik saat perkelahian antara guru olahraga dan pelatih renang di area kolam renang kisaran Asahat, Sumatera Utara pada Jumat lalu. Pelaku berulang kali menendang pada bagian tubuh korban dan mengenai alat vital korban hingga korban tak sadarkan diri dan jatuh ke dalam kolam. Atas laporan keluarga korban, Polres Asahan pun menetapkan pelaku penganiayaan berinisial JS sebagai tersangka. Dari keterangan awal diketahui perkelahian antara keduanya diakibatkan diskomunikasi pemakaian kolam renang dan biaya pelatihan renang anak didik. Atas kejadian tersebut, pelaku mengakui kesalahannya yang diperbuatnya dan meminta maaf kepada korban dan pihak keluarga. Korbannya adalah Ibu Asini Sergar dan pelaku antara saudara JS, dimana mereka ini sama-sama pelatih renang yang biasa beraktivitas di kolam renang tersebut. Yang diperbuatnya adalah miskomunikasi berkaitan dengan sarana latihan kolam renang antara anak didik korban. Akhirnya adalah tindak penanggungan tersebut yang dilakukan oleh saudara JS kepada Ibu Asini Sergar, dimana saudara JS ini melakukan tendangan tiga kali ke arah paha korban dan satu kali ke arah kemuluan korban. Sehingga korban pingsan dan sempat dibawa ke rumah sakit. Atas perbuatannya, pelaku pun terancam delapan bulan penjara. Sementara hingga kini korban masih menjalani pemulihan luka dan trauma di rumah sakit. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainyus melaporkan. Informasi lain pemirsa, bocah berusia 1,5 tahun yang tewas di tangan ibu kandungnya dimakamkan di TPU Srengseng, sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ayah korban yang saat ini berada di tahanan polisi juga dihadirkan untuk melepas kepergian sang buah hati. Proses pemakaman adik kecil berinisial Aka yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri berinisial ya diwarnai isak tangis keluarga. Ayah korban yang sebelumnya berada di rutan Pores Depok akhirnya diperbolehkan melihat jasad anaknya terakhir kali dengan pengawalan ketat anggota Pores Depok Jawa Barat. Aka yang baru berusia 1,5 tahun tewas di tangan ibu kandungnya dengan cara tragis diinjak dan dibanting. Peristiwa naas tersebut diketahui terjadi di rumahnya di kawasan Srengseng, sawah Jakarta Selatan. Korban yang mengalami memar sempat dibawa ke rumah sakit di kawasan Depok. Namun akhirnya tutup usia kena kurangnya penanganan medis akibat keterbatasan asurasi BPJS. Diketahui kejadian naas dipicu depresi berat sah ibu pasca penangkapan suaminya. Terlebih pelaku mempunyai riwayat gangguan kejiwaan dan selama ini harus mengkonsumsi obat yang dibeli sang suami. Namun karena saat ini berada di balik jeruji, obat yang biasa dikonsumsi pun tak mampu dibeli. Semenjak ditinggal suaminya tiga hari, beliau masih tindakan normal. Setelah seminggu, beliau sudah tidak normal lagi. Dia mulai di kamar menyendiri, pintu tidak dibuka, padahal anaknya pun nangis terus, kita tidak tahu. Untuk sementara ini kita sudah mengamankan ibu anak yang dibantu. Jadi di PPA, dari kemarin sudah kita menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Saat ini, YN masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Hermi Sajangwati, AINIS melaporkan. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah yang memuat edukasi, reproduksi, dan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. PP ini pun menuai kontroversi di tengah masyarakat karena dianggap melegalisasi seks bebas di kalangan remaja. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. PP yang diterapkan pada 26 Juli 2024 ini mengatur ketentuan pemberian alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja. Pada pasal 103 ayat 1 menyebut bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Sedangkan di ayat 4 berbunyi pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. PP yang diteken Jokowi ini pun menuai kontroversi. Sejumlah warga khawatir aturan ini akan dianggap sebagai bentuk dukungan hubungan seksual di kalangan anak usia sekolah dan remaja. Seksual di aturan ini akan dianggap sebagai bentuk dukungan hubungan seksual di kalangan anak usia sekolah dan remaja. Seksual di aturan ini akan dianggap sebagai bentuk dukungan hubungan seksual di kalangan anak usia sekolah dan remaja. Aku malah berpikir dari segi negatif sih, nanti takutnya jadi kayak free sex gitu ya, seks bebasnya makin tinggi gitu. Atau mungkin juga, tapi kalau dari segi positifnya aku lihat mungkin ya biar tidak terjadi apa ya, seperti kehamilan pada siswa gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya setuju atau tidak setuju, saya tidak setuju sampai kenapa ada muncul peraturan seperti ini. Karena memunculkan hal ini jadi seperti kayak abu merang ya, itu aja terima kasih. Untuk alat kontrasepsi untuk siswa ya, itu sebenarnya aku baru denger sih kak. Cuman kalau misalnya itu buat kesehatan siswa sendiri sih gak masalah ya gitu. Terus kan balik lagi ke orang tua masing-masing apakah menyetujui atau enggak. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Muhammad Syahril menjelaskan bahwa pengadaan alat kontrasepsi sesuai dengan PP nomor 28 tahun 2024 dikhususkan kepada remaja yang sudah menikah. Dengan kontrasepsi yang saat ini, ada yang berpendapat, kita memberikan kebebasan atau membagikan alat kontrasepsi kepada remaja. Itu bukan ya, bukan begitu. Tapi kita memberikan edukasi, memberikan informasi kepada remaja-remaja ini untuk mempersiapkan reproduksi yang baik, termasuk kehamilannya nanti. Nah, alat kontrasepsi itu diperuntukkan hanya bagi remaja yang sudah menikah. Jadi tidak dibagi-bagikan seperti membagikan di sekolah, kemudian di pesantren dan sebagainya. Jadi ini mohon dipahami sebagai bagian dari bagaimana kita mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan. Dan pemeriksa dukungan Kim Plus untuk Rituan Kamil memunculkan wacana lawan kota kosong di Pilkada Jakarta November mendatang. Informasi akan kami hadirkan usai jeda tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton! Tidak ada jongul, enggak ada kim, yang kimchi enggak ada. Safari politik Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarap berlanjut. Kali ini Kaisang mengunjungi DPP PKB. Kaisang yang datang mengenakan sarung disambut hangat oleh Ketua Umum PKB, Bu Haimin Iskandar. Pertemuan keduanya menghasilkan kerjasama Pilkada di sejumlah daerah. Saya berharap PSI bisa berkolaborasi lagi nanti di Jawa Tengah maupun di DKI. Ketua Umum PKB menyatakan kerjasama antara kedua partai di Jakarta menunggu Kaisang salah istihoroh. Nah, begitu juga PKB. Pada dasarnya PKB menginginkan kerjasama di manapun dengan PSI. Soal nanti jodoh kayak apa, itu ada prosesnya. Saat ini Kaisang berpotensi maju dalam gelaran Pilkada di Jawa Tengah dan Jakarta. Selain ke PKB, Kaisang pun sudah bersilaturahmi ke beberapa partai politik seperti Golkar, PKS, dan Nasdem. Tim Liputan AI News melaporkan. Koalisi Indonesia Maju Pemirsa pastikan Rituan Kamil melaju di Jakarta. Kaisang Pangarep siap bila dipasangkan dengan Kang Emil melawan dominasi Anis Baswedan. Peluang Rituan Kamil maju di Pilkub Jakarta semakin lebar. Koalisi Indonesia Maju dipastikan akan mengusung Kang Emil dalam gelaran Pilkada Jakarta mendatang. Ya, insya Allah di Kim Plus sudah muncul satu nama. Yaitu Rituan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya, nanti mungkin sehari dua hari kita akan sampaikan ke media. Senderah dengan Gerindra, Partai Golkar juga pastikan Rituan Kamil OTW Jakarta. Kenapa? Pilkada DKI on the way. Timbangan Golkar melepas. Jabat gimana Pak? Kenapa Pak? On the way to DKI. Sementara, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyatakan kesiapannya untuk maju dan pilihkan dari Jakarta. Kalau saya pribadi, disuruh, diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke Pilkada. Melawan Pak Anis saya berani. Melawan Pak Rituan Kamil pun saya berani. Hingga kini, kontestasi pilkari di Jakarta masih diraji oleh tiga tokoh utama. Rituan Kamil pun diprediksi bisa menjadi kuda hitam melawan dominasi Anis Baswedan dan Basuki Cahe Purnama atau Ahok. Teleport.an News melaporkan. Dukungan Kim Plus untuk Rituan Kamil sekaligus memunculkan wacana lawan kota kosong di Pilkada Jakarta. Lantaran hingga kini baru Rituan Kamil yang memeluhi syarat kursi dukungan partai untuk maju di Pilkada Jakarta mendatang. Dapat Presiden terpilih, yaitu dari Partai Gerindra. Skenario kota kosong di Pilkada Jakarta tak lepas dari pergerakan sejumlah partai politik yang mulai merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Setidaknya ada tiga partai politik di luar poros Kim yang berpeluang bergabung, yaitu PKS, PKB, dan Partai Nasdem. Sinyal retaknya partai Nasdem terlihat dari Statmer Bendara Partai, Ahmad Saroni. Ia menyatakan ada kemungkinan Nasdem tidak mendaftarkan Anis ke KPU. Sementara, sinyal bergabungnya PKB dan PKS terlihat dalam pernyataan kedua pimpinan partai dalam mukernas PKB. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ajak Nasdem dan PKB, PKS ditinggalkan sendirian. Terima kasih atas ajakan Pak Dasko, semua siap bersama-sama Pak Dasko dan Pak Prabowo di masa yang akan datang. PKS, don't worry. Saya juga ikut mendaftarkan, ajak juga PKS Pak Dasko untuk bareng-bareng. Meski kemudian dibantah, namun peluang bersatunya ketiga partai ke KPLES masih terbuka. PKS yang telah mengusung duet Anis Sohibur Iman pun terancang batal mengusung pasangan ini bila tidak mendapatkan tambahan dukungan partai. Sementara PDI Perjuangan hingga kini masih belum menentukan calonnya. Untuk maju dalam Pilkada Jakarta, pasangan calon harus memiliki dukungan minimal 22 kursi DPRD. Sementara PKS hanya memiliki 18 kursi, sedangkan PDI Perjuangan hanya 15 kursi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka-bukaan soal hubungannya dengan Presiden Jokowi Dodo. Megawati memastikan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membantah isu keretakan hubungan antara dirinya dengan Presiden Jokowi Dodo. Presiden kelima Republik Indonesia ini juga menegaskan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Jakarta Senin kemarin, Megawati juga menceritakan latar belakang isu hubungannya dengan Jokowi yang disebut memburu. Sebelum ke sini ada siapa itu, enggak tahu ngomong. Yang namanya apa, mengatakan, katanya saya tidak ini sama Presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya mah Presiden ya baik-baik saja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok, mana yang ahli hukum mengkatakan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh apa tidak. Itu kan musim majelis permusyawaratan rakyat. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko merespons pernyataan Megawati. Muldoko menegaskan sikap Jokowi terhadap Megawati tak pernah berubah, walaupun keduanya berbeda pilihan di Pilpres 2024. Ya saya lihat dari beliau enggak ada yang berubah. Dari Pak Jokowi? Iya. Tapi sudah ketemu lagi belum sih dengan Pemegawati? Oh, saya dapat. Tapi ada rencana Pak Jokowi bertemu enggak sih pas jauh? Saya juga belum. Namun, Muldoko belum dapat memastikan apakah Jokowi dan Megawati sudah bertemu kembali pasca hubungan kedua tokoh dikabarkan renggak. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Rangkaian uji coba makan siang bergizi gratis digelar di sejumlah daerah. Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Raka Bumi Raka, memantau langsung pelaksanaan uji coba makan siang bergizi. Video ini diunggah Gibran di media sosialnya setelah sejumlah pihak meragukan program pemerintah makan siang bergizi gratis. Program makan siang bergizi gratis mulai diujicobakan di sejumlah daerah. Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Raka Bumi Raka, turun langsung memantau uji coba di Tangerang dan Surabaya. Di SDN 4 Tangerang, Banten, paket makanan yang diberikan kepada para siswa diantaranya, nasi, lauk, sayur, buah, dan susu, seharga Rp15.000 per porsi. Menurut Gibran, harga makan siang bergizi di setiap daerah bisa berbeda-beda. Gibran mengaku sudah dua minggu berada di Jakarta untuk mengecek uji coba program yang ia gaungkan saat kampanye Pilpres lalu. Di sekolah dasar Kelampis Ngasem III, Surabaya, Jawa Timur. Gibran didampingi wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. Mantar Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, serta Emir Darda, meninjau langsung uji coba makan siang bergizi gratis. Tim Pelutan Kes Indonesia kebalikan uang senilai hampir Rp1 miliar saat berlagak di Olympia de Paris 2024. Terima kasih telah menonton!